yo hello guys kembali lagi di channel gua arus watching di video kali ini gua mau nge-review update-an di hari Kamis 26 Desember gitu kan jadi setiap update-an Blitzram itu pasti hari Kamis gitu hari Kamisnya itu ya enggak enggak setiap hari Kamis kadang ada jedanya gitu ya buat developernya mikir gitu jadi untuk update-an kali ini tuh apa aja guys yang pertama itu adalah comeback of the parasol banner yaitu semua karakter ya jadi ini sama persis kayak event comebacknya si swimwear kemarin ya yang gue jelasin pas event anniversary gitu jadi jika kalian nge-gacha 400 itu kalian bisa mendapatkan tiga karakter yang dimana itu di 150 nya di 300 nya dan yang terakhir di 400 nya jadi kalau kalian ingin mendapatkan tiga karakter itu siapin aja 400 tiket guys dan ini adalah milik gue tekanin sekali lagi ini milik enggak enggak random enggak waktu kalian mendapatkan box ini tuh kalian disuruh milih mau yang mana gitu ntar auto dapet fragmentnya 50 gitu ntar tinggal di combine aja gitu aja sih yang selanjutnya ini adalah event guys untuk event ini sepertinya udah gue share di Blitzmobile like ya cuma gue baru sempet bikin videonya jadi ini adalah event kalkulator ini ini Fragment Shining yang yang nomor tiga ini ya itu udah gue tulis semua di Blitzmobile like gue gak hafal sih dan untuk dipenukarannya sendiri ini ada yang baru guys dan ini baru update ya di video-video atau di patch-patch kemarin itu belum ada untuk Fragment eh bukan Fragment Evo card untuk Red Ruby lebih karakter dan ini baru update ini adalah super Evo card chest dan isinya itu Fragment Lord versiyamamoto terus start Provisionation White Fragment Lord dan spirit rukia untuk full GSP ini belum di update ya guys ya untuk poinnya ini 1500 kurang lebih ya 80k 80k itu kalian bisa dapat dua dan itu random gitu enggak kalian enggak bisa milih misal gue mau White Fragment Lord eh enggak enggak bisa goblok ini random guys jadi kalau misal kalian pakenya White Fragment Lord kalian enggak ngebuild Aizen Hogyoko nah kalian dapetnya Aizen Hogyoko sama Fashiyamamoto eh ya ampun enggak oke anjir udah ngabisin 80k apa rapat jadi itu aja dan se-untuk karakter SSR spesial yang gacha itu satu yang start 3 itu ada di sini ini yang nomor satu nomor dua dan nomor tiga nah yang ini nomor empat semua udah gue jelasin di Blitzmobile League jadi kalian bisa like dan share posting itu nah kalian bisa paca ntar gue cantumin untuk IG Blitzmobile League di deskripsi guys sebenernya sih udah gue udah cantumin tiap video Oke ini adalah new limited challenge ini adalah yang terakhir di video ini ini namanya adalah sedomace ini gue nggak bisa ngejelasin lebih detail ya karena gue belum pernah masuk sama sekali ya tapi ini gua udah update di Blitzmobile League juga ini gue kayak promosi juga ya anjir ya tapi tapi emang nyatanya udah gue update di Blitzmobile League sih semuanya untuk update-an ya cuma eh banner Parasol doang tadi belum karena gue belum sempet jadi ini kalian bisa baca ya untuk ini apa namanya say to miss itu kalian baca di Blitzmobile League semuanya gue udah upload ke disitu ya mungkin itu aja ya jadi mungkin itu aja guys ya untuk update-an kali ini dan by the way ini banner-nya apa nih yang sedang berjalan Oh si Lisa Lisa Blackpink dan gajahnya 300 Oh iya by the way ini ini apa ya perlu diingat ya guys jadi ada beberapa dari kalian tuh ya yang nanya ini bakal beda di server sih apa enggak sih ya karena di server ini kan gajahnya 300 dan sedangkan di server global itu gajahnya cuma 120 guys ini mungkin gue nggak tahu juga sih ya karena di server sih juga pernah membedain pas kargura squad squad kargura itu ya yang ururu cinta matahisai itu di serverin gajah 300 nah yang di server sih itu dijadikan gajah 100 tuh kayak momo festival Turkiya itu ya dan ini gue nggak tahu bakal keluar itu di gajah 300 atau 100 gitu tapi untuk server globalnya sendiri itu gue seharian enggak usah dicontoh guys karena itu developernya koram paling beda untuk shop-shopnya juga paling mahal kayaknya sih kalau kata gue sih ya gue main juga juga cuma gue nggak buka tiap hari cuma cuma buat ngelag doang dan ada banyak banget perbedaan dan gue belum bisa nge-record gue masih busy gitu sok sipuk ya jadi video kali ini gitu aja ya guys cuma ngebahas untuk update-an dan sepertinya ini gua udah upload semuanya di Blitzmobile link tapi gue cuma cuma big cuma pengen bikin versi videonya aja ya guys ya Oke jadi see you in the next video and good bye guys go mawa